assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel liamai hari ini kita berada di museum trawulan mojokerto temen-temen sebelumnya dukung channel liamai dengan cara like comment dan subscribe dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat temen-temen yang sudah mendukung channel ini dari awal karena dukungan dari kalian itulah liamai menjadi semangat untuk mengupload video terbaru dan semoga kualitas video dari liamai ini semakin hari semakin bertambah baik ya Yuk kita langsung aja masuk ke museum trawulan ya situs trawulan merupakan satu-satunya situs perkotaan masa klasik di Indonesia situs yang luasnya 11 kali 9 km cakupannya meliputi wilayah kecamatan trawulan dan suko di Kabupaten Mojokerto serta kecamatan Mojo Agung dan Mojo Warno di Kabupaten Jombang situs bekas kota kerajaan Majapahit ini dibangun di sebuah dataran yang merupakan ujung penghabisan dari tiga jajaran gunung yaitu Gunung Penanggungan, Welirang, dan Anjas Moro sedangkan kondisi geografis daerah trawulan mempunyai kesesuaian lahan sebagai daerah permukiman hal ini didukung oleh antara lain topografi yang landai dan air tanah yang relatif dangkal sebagai bekas kota di situs trawulan dapat dijumpai ratusan ribu peninggalan arkeologis baik berada di bawah maupun di permukaan tanah situs peninggalan kerajaan Majapahit yang sangat menarik ini diperoleh melalui penelitian yang sangat panjang penelitian terhadap situs trawulan pertama kali dilakukan oleh Wardinar pada tahun 1815 lalu diteliti kembali oleh orang-orang Belanda yang lain teman-teman dan sampai akhirnya penelitian selanjutnya dilakukan oleh orang pribumi sendiri yaitu R.A.A. Kromojoyo Adinegoro seorang Bupati Mojokerto pada tahun 1849-1916 yang sangat menaruh perhatian terhadap peninggalan arkeologi di trawulan nah pada tanggal 24 April 1924 R.A.A. Kromojoyo Adinegoro ini bekerjasama dengan Insinyur Harry McLean Pond seorang arsitek Belanda mendidikan Onda Khundi Ferejening Majapahit atau disingkat sebagai OVM yaitu suatu perkumpulan yang bertujuan untuk meneliti peninggalan-peninggalan Majapahit OVM menempati sebuah rumah di situs trawulan yang terletak di jalan raya jurusan Mojokerto Jombang KM13 untuk menyimpan artefak-artefak yang diperoleh baik melalui penggalian, survei maupun penemuan secara tak sengaja mengingat banyaknya artefak yang layak untuk dipamerkan maka direncanakan untuk membangun sebuah museum yang terrealisasi pada tahun 1926 tapi pada tahun 1942 museum ini ditutup untuk umum karena McLean Pond ditawan oleh Jepang teman-teman sejak itu museum berpindah-pindah tangan dan akhirnya dikelola oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur tugas kantor tersebut tidak hanya melaksanakan perlindungan terhadap benda jagar budaya peninggalan Majapahit saja tetapi seluruh peninggalan kuno yang tersebar di wilayah Jawa Timur oleh sebab itu koleksinya semakin bertambah banyak dan untuk mengatasi hal tersebut museum dipindahkan ke tempat yang lebih luas berjarak kurang lebih 2 km dari tempat semula museum baru tersebut sesuai dengan struktur organisasinya disebut sebagai Balai Penyelamatan Arcah namun masyarakat umum tetap mengenalnya sebagai museum trawulan nah kalau ini adalah meja kursi yang dipakai oleh Henry McLean Pond pada waktu itu teman-teman masih awet ya teman-teman padahal usianya sudah sangat tua loh dan ukir-ukirannya ini sangat cantik berbahan dari kayu jati pada tahun 1999 koleksi prasasti peninggalan R.A. Akromojoyo Adinegoro dipindahkan dari gedung Arca Mojokerto ke museum trawulan sehingga koleksi museum trawulan semakin lengkap berdasarkan bukti sejarah dan arkeologis dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Majapahit didorong oleh kegiatan dan terbentuknya jejaring perniagaan baik lokal maupun regional dalam Yingya Senglan disebut beberapa pelabuhan kota dibawah kekuasaan Majapahit yaitu Gresik, Surabaya, dan Tuban pelabuhan tersebut telah dikunjungi pedagang asing dari Arab, Persia, Turki, Cina, dan India pedagang maja pahit tidak terbatas hanya melakukan jual-beli di wilayahnya saja mereka juga pergi ke pulau lain seperti Banda, Ternate, Ambon, Benjermasin, dan Malaka hingga ke kepulauan Filipina beberapa daerah tersebut tercatat dalam kitab negara kertagama dan termasuk kategori negeri yang menyerahkan uperti dalam sebuah kegiatan pertukaran barang atau yang disebut sebagai tributari pedagang maja pahit membawa beras dan hasil bumi yang ditukarkan dengan keramik, tekstil, atau rempah-rempah selain sistem tributari mata uang juga telah digunakan dalam transaksi jual-beli jenis mata uang antara lain uang lokal seperti uang gobok dan uang ma dari pera atau emas kepeng Cina dari dinasti Tang, Song, Ming, dan Hing juga berlaku di maja pahit nah, kalau keramik-keramik ini dipakai oleh orang yang kaya atau pedagang-pedagang waktu itu bagaimana dengan masyarakat biasa ya? jadi, karena barang-barang keramik dari luar negeri itu sangat bagus dan bermutu akhirnya masyarakat biasa juga ingin memiliki benda tersebut namun terbuat dari terakota teman-teman berdasarkan penelitian nih ada dugaan kuat bahwa pengerajin terowulan juga meniru barang-barang keramik dari Cina dugaan itu masuk akal teman-teman mengingat bahwa keramik Cina merupakan komoditas dagang kaum elit yang tidak terjangkau oleh rakyat kebanyakan oleh karena itu dibuatlah tiruannya dari bahan tanah liat setempat yang tersedia untuk dipakai oleh masyarakat biasa oh iya teman-teman jadi, benda-benda terakota yang ada di maja pahit itu digolongkan menjadi yang pertama benda terakota yang terkait dengan bangunan kedua terkait dengan perwadahan tiga benda terakota miniatur empat terakota figurin atau orca kecil dan yang terakhir benda terakota berkaitan dengan perlengkapan nah selengkapnya akan diamai bahas di part yang kedua ya teman-teman terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati